Intro Sekedar mengingatkan buat teman-teman semuanya yang mungkin beberapa kali ikut materi yang belum terlalu paham Saya coba untuk mengingatkan kembali yang paling utama di dalam kita memahami arah dulu adalah strukturnya Bagaimana kita melihat secara strukturnya Struktur ini kita lihat dari baris candle Kita lihat dari baris candle Dari baris candle nanti kita akan temukan di sana Akan kita temukan di sana trend Ketika bergerak naik maka ini adalah trend up Ketika bergerak turun maka dia trend down Trend turun Trend ini ditandai dengan minimal 2 puncak 2 lembah Minimal 2 puncak 2 lembah Yang menuju satu arah Kalau menuju ke atas berarti trend naik Menuju ke bawah berarti trend turun 1, 2, 1, 2 Ini berarti sudah memenuhi syarat minimal dia akan cenderung turun Namun demikian biasanya sebelum turun dia akan koreksi lagi ya Akan koreksi naik dulu kemudian baru setelah itu turun lagi Kemudian kalau kita lihat Kalau kita amati dari trend yang ada di sana Kalau sudah terbentuk trend Maka selanjutnya Setelah kita mengetahui strukturnya Arahnya kemana Kemudian dari struktur ini ketemu trend Setelah trend ketemu Maka jangan lupa untuk memperhatikan sisi levelnya Dari sisi levelnya kita temukan Kita nanti akan menemukan Di area puncaknya Atau di area lembahnya nanti Apakah akan berlanjut atau berbalik Yang paling penting adalah support dan resisten Yang paling penting adalah support atau resisten ya Kalau di bawah namanya support Kalau di atas namanya resisten Sekali lagi support resisten Kita bisa menemukan wilayah Dimana disitu ada penolakan Penolakan itu bisa berupa sumbu Bisa berupa bodinya Bisa berupa sumbu Bisa berupa bodinya Sehingga Dari sumbu dan bodi ini Nanti kita akan lihat Sampai dimana dia memantulnya Sampai dimana dia Naik dan turunnya Di area yang Berdekatan dengan levelnya Sebagai contoh Misalkan begini Di atas ini ada Ada sumbu disini Sebelah kiri ada sumbu Kemudian sebelah kanannya lagi Tidak menyentuh Kemudian sebelah kanannya lagi Ini ada penolakan Sebelah kanannya lagi Ada penolakan Mendekati area ini Dia memantul Maka ini adalah Area yang kuat Level yang kuat Ini adalah level yang kuat Ketika dia melewati Level ini Maka ada kemungkinan Akan bergerak Naik jauh lebih kuat Sebaliknya ketika Di area ini Ternyata hanya False breakout Gagal breakout Dalam bentuk sumbu Misalnya Kemudian selanjutnya Ditutup Di dalam disini Diikuti dengan Perubahan warna Ke bawah Maka Ada potensi Kembali turun lagi Jadi bisa naik Kemudian turun lagi Sampai di bawah Nanti diuji lagi Di levelnya disini Tadi ada beberapa kali Ditolak Di area ini Ditolak Di area ini Ditolak lagi Dua penolakan ini Yang Bisa Menjadikan Titik Yang cukup berat Untuk nanti Bergerak ke bawah Sehingga misalkan Sampai disini Dia bergerak Naik turun lagi Maka Belum bisa Dipastikan Dia akan kuat Atau Akan breakout Karena Ada banyaknya penolakan Disini Yang mengindikasikan Artinya Tahanan Di bawah itu Sangat kuat Kalaupun dia Breakout Misalnya Sementara Breakout Seperti ini Di sebelah kiri Masih ada Level psikologisnya Maka tentu Ini juga Masih bisa Berpotensi Memantul kembali Maka ketika Kita temukan Seperti ini Ada level disini Kemudian ada level Psikologis Dua-duanya Harus dilewati Baru nanti akan Jauh lebih kuat Sampai saat ini Range nya Masih cukup kecil Range itu Kita ukur Dari selisih Tertinggi dan terendahnya Tertinggi dan terendahnya Ini 1200an Masih jauh Di Beberapa hari yang Lalu Yang pendek saja Ini Sampai disini Ini Sekitar 1900 1900 Kemudian Di hari sebelumnya Jauh lebih panjang Kalau Saya ukur Disini Sampai ke bawah Itu Sekitar 2900 Yang ini Tadi adalah 1800 Hampir 1900 Sehingga Range nya Masih Cukup Cukup Jauh Masih Berpotensi Sangat Besar Untuk Bergerak Naik Dan Turun Lagi Nah Kira-kira Kemana Kalau Seperti ini Tidak Bisa Kita Temukan Kemana Dia Lebih Akan Dominan Karena Masih Di Tengah Dia Akan Bergerak Naik Tapi Belum Kuat Kita Akan Uji Di Wilayah Disini Ini Masih Menunggu Pengumuman Suku Bunga Nanti Malam Jam 0 1 Kalau Tidak Salah Jam 0 1 Kita Lihat Jam Dini Hari Berarti Masuknya Tomorrow Nanti Malam Jam 1 Ada Pengumuman Jam 1 Waktu Insya Barat Sampai Dengan Jam Setengah 2 Jam Setengah 2 Adalah Press Conference Jam 1 Adalah Release Pengumuman Tingkat Suku Bunga Bank Sentral Berusaha Untuk Terus Menggelontor Dana Terus Memberikan Menaikan Suku Bunga Berusaha Untuk Menstabilkan Harga Tapi Tentu Semakin Banyak Mencoba Untuk Melakukan Upaya Injek Atau Berusaha Untuk Menaikan Suku Bunga Satu Saat Pasti Akan Amruk Juga Sampai Saat Ini Bahkan Emas Masih Bertengger Di Angka 2000an Itu Artinya Bisa Jadi Usaha Itu Akan Makin Berat Makin Semakin Berat Untuk Bergerak Ke Bawah Ini Sudah Mulai Signifikan Pergerakannya Sudah Mulai Signifikan Kita Akan Coba Lihat Beberapa Saat Jam 20 45 Menit Jelang Rilis Jam 20 45 Menit Masih Ada News Lagi Meskipun Berdampak Sedang Tetapi Tentu Cukup Berpengaruh Cukup Berpengaruh Terhadap Pergerakan Emas Karena Sudah Mulai Dari Bawah Bergerak Sudah Mulai Bergerak Sudah Mulai Mendekati 2019 Angka D Harga 2019 Tidak Menutup Kemungkinan Akan Bergerak Naik Hingga Di Level Tingginya Saya Coba Lihat Di Time Frame Besarnya Tidak Menutup Kemungkinan Akan Bergerak Di 2046 Tetapi Tentu Belum Belum Tentu Nanti Di Jam Jam Ini Bisa Jadi Nanti Pas Malam Jam Satu Hingga Setengah Dua Potensi Peluang Di Sana Sangat Besar Sangat Besar Untuk Bergerak Hingga Di Angka Itu Sehingga Hati Hati Di Posisi Yang Masih Belum Selesai Nanti Ditinggal Istirahat Nanti Malam Masih Ada Berita Yang Besar Yang Bisa Berdampak Yang Sangat Luar Biasa Selesai 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 Selesai